Bahaya Makanan Olahan Bagi Kesehatan Melihat gambarnya yang terpajang di Etelah sebeberapa restoran cepat saji pun bisa membuat Anda tergiur, tapi mengendalikan diri dan menolaknya dapat menyelamatkan nyawa Anda. Makanan olahan atau yang biasa disebut makanan cepat saji sudah mengalami beberapa proses pengolahan, seperti digoreng, dipanaskan, dibekukan, dikemas, atau bahkan diawetkan. Tentu saja hal tersebut dilakukan dengan berbagai tujuan, yaitu agar makanan terasa lebih nikmat atau lebih tahan lama. Tapi sayangnya proses pengolahan tersebut bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Berikut adalah bahaya makanan olahan bagi kesehatan. Yang pertama, tinggi kalori. Ketika berpikir tentang makanan olahan, jangan merujuk di restoran cepat saji atau fast food. Makanan olahan juga termasuk keripik, soda, kue, permen, sarden kalengan, mie instan, biskuit, dan semua makanan berkalori tinggi yang bergizi rendah. Karena itu perhatikan makanan yang Anda konsumsi sehari-harinya. Mungkin saja Anda lebih banyak mengonsumsi makanan olahan ketimbang makanan segar bergizi. Dua, meningkatkan risiko obesitas. Makanan olahan biasanya mengandung kalori yang tinggi, namun rasa kenyang yang ditimbulkan tidak begitu besar. Oleh karena itu, biasanya Anda dapat mengonsumsinya dalam jumlah yang cukup banyak. Jika berlangsung dalam waktu yang lama, hal ini bisa meningkatkan risiko obesitas pada seseorang, terlebih jika tidak diimbangi dengan rutin berolahraga. Tiga, tinggi gula. Produk makanan yang berbahan dasar tepung memiliki indeks glikemik tinggi, terutama bila disertai zat pemanis tambahan. Kandungan tersebut akan membanjiri aliran darah Anda dengan glukosa. Hal tersebut kemudian dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang memicu terjadinya penyakit diabetes dan segala komplikasinya. Empat, meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Konsumsi makanan olahan berbahaya bagi kesehatan karena memengaruhi elastisitas pembuluh darah. Mirisnya, jika Anda terus-menerus mengonsumsi makanan olahan, bisa terjadi hipertensi, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung koroner di kemudian hari. Lima, meningkatkan risiko tumor. Tak hanya itu, makan makanan olahan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya tumor. Lonjakan glukosa pada makanan kemasan bisa menyebabkan tinginnya jumlah insulin serta memicu pertumbuhan sel-sel lemak, meningkatkan replikasi sel dan pertumbuhan tumor. Enam, mengandung garam berlebih. Makanan olahan sangat identik dengan kadar garam serta penyedap rasa yang berlebihan dengan alasan menambah cita rasa. Jika kadar garam atau natrium menumpuk, lemak akan terikat dan menyebabkan naiknya berat badan. Selain itu, bisa juga terjadi kenaikan kadar kleserol atau penumpukan pelak pada pembuluh darah. Tujuh, menyimpan senyawa karsinogenik. Makanan yang dipanggang biasanya kayakan senyawa akrilamida yang dipercaya bisa menjadi faktor pencetus kanker atau karsinogenik. Dalam beberapa penelitian disebut juga bahwa akrilamida berpengaruh terhadap ekspresi genetik penyebab kanker. Karena itulah, jika Anda memiliki riwayat kanker, waspadalah dengan bahaya makanan olahan yang satu ini. 8. Menaikan Risiko Penuaan Dini Jumlah protein hewan yang berlebihan pada beberapa jenis junk food seperti hamburger atau sandwich dikelembis memicu hormon insulin 1 atau IGF 1 yang berlebihan. Hal ini dapat berujung pada penuaan dini atau gangguan fungsi penghantar sarap otak, mengganggu detoksifikasi dan perbaikan sel, serta meningkatkan risiko kanker. 9. Memicu Gangguan Pencernaan Biasanya pada makanan olahan, kandungan serat di dalamnya cenderung lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan kebutuhan serat harian tidak terpenuhi dengan baik. Alhasil, terjadilah gangguan pada sistem pencernaan seperti sulit buang air besar atau sembelit.